Junazah Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh tiba di Ibu Kota Qatar, yakni Doha pada Jumat 2 Agustus 2024 waktu setempat. Ada pun junazah diterbangkan dari Iran dan rencananya akan dimakamkan pada hari ini seusai salah Jumat pada waktu setempat. Prosesi pemakaman Ismail Haniyeh telah dimulai sejak Kamis 1 Agustus 2024 waktu setempat lalu di Ibu Kota. Di mana prosesi pemakaman pemimpin Hamas tersebut dihadiri ribuan pelayat dan sejumlah pejabat berpartisipasi termasuk Presiden Iran Masoud Bezesgan. Sebelumnya diketahui, kelompok perlawanan Palestina dan Iran mengumumkan pembunuhan Haniyeh dalam serangan udara Israel pada hari Rabu 31 Juli 2024 lalu. Serangan tersebut menargetkan lokasi yang saat itu ditempati oleh Ismail Haniyeh selama di Teheran. Penyerangan terjadi satu hari setelah Ismail Haniyeh menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Bezesgan. Meskipun Israel tetap bungkam tentang pembunuhan tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan keterlibatan Tel Aviv dalam pembunuhan. Bahkan sampai saat ini Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut genjatan senjata segera. Israel pun telah menghadapi ancaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza sejak serangan Oktober 2023 lalu oleh Hamas. Setidaknya, 39.445 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar wanita dan anak-anak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.